Ouyang Heng Tejilid 4. Apalagi? Tentu saja tuduhan sebagai kaki tangan pemerontak. Juga anak perempuannya ditangkap. Kemudian pembesar itu diam-diam memberitahu kepada Empek Lin bahwa, jika ia memberikan anak perempuannya dengan baik-baik untuk menjadi bini muda Tikuan itu, maka anak mantunya boleh pulang dengan aman, akan tetapi kalau tidak, maka anak mantunya akan dihukum terus, sedangkan anak perempuannya juga akan ditahan, orang itu menghela nafas. Dan sekarang mengapa banyak orang membujuk-bujuk Empek itu di sini tanya Li Eng yang juga sangat tertarik dan penasaran oleh kelakuan Tikuan Jahanam itu. Pagi tadi Empek Lin hendak bunuh diri dan terjun ke dalam sungai yang curam itu, maka ia dicegah oleh orang banyak dan dibujuk-bujuknya supaya jangan mengambil keputusan pendek dan nekat. Oh yang bu tidak sabar lagi. Ia bertindak maju mendekati Empek Lin itu dan berkata, Orang tua, jangan kang khawatir. Kami bertiga sanggup menolongmu. Kakek itu heran mendengar kata-kata ini karena terdengar baru dan ganjil. Semenjak ia mendapat kesusahan ini, orang-orang hanya menghiburnya dan minta ia menyerahkan nasib kepada yang maha kuasa. Tapi anak muda ini sanggup menolongnya, maka ia lalu mengangkat muka memandang. Melihat betapa anak muda itu berpakaian dan berwajah tampan dan gagah, serta dipinggang tampak gagang pedang, tiba-tiba ia mendapat harapan besar. Ia lalu maju berlutut di depan O yang bu dan kedua kawannya yang juga mendekatinya. Kalau Ng Hyong bertiga dapat menolong tak dan mantuku, aku yang tua akan bersembah yang siang malam memohon kepada Tian agar membalas budi kalian orang-orang gagah. Kata-kata yang diucapkan dengan bibir gemetar dan macu basah ini membuat Li yang merasa terharu. Hayo antar kami ke kota Lemoiu untuk bertemu dengan tikuan itu, kata gadis itu dengan gagah. Melihat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, yakni betapa ada orang-orang muda yang hendak melawan tikuan, orang-orang kampung merasa heran dan gembira dan segera ada orang yang meminjamkan seekor kuda kepada Empek Lim ke Lemoiu. Ketika mereka tiba di kota Lemoiu mereka langsung menuju ke gedung tikuan. Melihat gedung yang angker dan megah itu, Empek Lim menggigil karena bagaimana mereka dapat melawan seorang pembesar yang memiliki kekuasaan tapi Li yang menghiburnya. Jangan kau takut, Lopeh, aku yang tanggung bahwa, anak dan mantumu pasti akan dibebaskan. Mendengar suara gadis yang gagah itu, Empek Lim merasa agak terhibur. Kedatangan mereka berempat disambut oleh penjaga pintu dan Owi yang bu berkata kepadanya. Beritahukan kepada tikuan bahwa kami hendak bertemu. Penjaga itu menjadi marah melihat lagak mereka dan sebentar saja lima orang penjaga telah menghadapi mereka. Kami bertiga sengaja mengantar Empek Lim ini untuk menghadap kepada tikuan dan minta keadilan, kata Owi yang bun yang tidak mau menerbitkan keributan dengan penjaga itu. Tunggu saja di sini, akan kami laporkan, kata kepala penjaga yang lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian penjaga itu datang dan mereka diperkenankan masuk, tapi dikawal oleh belasan penjaga. Tikuan Kota Lemciu adalah seorang gemuk yang bermulut lebar. Ketika ia keluar dengan pakaian kebesaran, wajahnya nampak pucat dan kepalanya dibalut. Begitu keluar dan melihat para tamunya yang memakai pedang di pinggang, ia segera menuding ke arah Owi yang hengte dan lieng sambil berseru keras. Nah, inilah orang-orangnya. Tangkap, tangkap mereka. Tanda petik. Para penjaga yang belasan jumlahnya itu segera maju mengurung hingga Owi yang hengte dan lieng menjadi marah sekali. Mereka cepat mencabut pedang, dan lieng meloncat bagaikan seekor burung ke arah tikuan itu lalu ia pegang pundaknya dan pedangnya ditempelkan di lehernya. Kalau orang-orangmu bergerak, maka lehermu akan kuputuskan lebih dulu, ancamnya dengan marah dan gemas. Ampun, ampun, lihiap, ampun, tikuan itu ketakutan dan ia membentak para kaki tangan, eh, kalian, mundur. Tanda petik. Kawan jeng gemuk. Tidakkah kau tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalau aku beritahu kepada ayahku, pasti dengan tangannya sendiri ia akan mematahkan batang lehermu. Kau kenal ayah. Namanya Chin Chun Ong, kenalkah kau? Makin takutlah tikuan itu mendengar nama Chin Chun Ong. Ia kini ingat bahwa Chin Chiang Kun yang berpengaruh itu mempunyai seorang puteri yang gagah perkasa. Jadi inikah puterinya itu? Ampun, lihiap, ampun. Apakah salahku maka lihiap memberi pengajaran? Aku, aku tidak bersalah apa-apa terhadap Chin Chiang Kun. Kau memang tidak bersalah terhadap kami, tapi apa yang telah kau lakukan terhadap keluarga lem. Lihatlah kepada empek ini, apa yang telah kau perbuat terhadap anak perempuan dan menantunya? Aku, aku, ah, mereka itu adalah pemberontak-pemberontak, lihiap. Menantunya adalah anggauta pemberontak, maka kusuruh tangkap, tiba-tiba ia mendapat pikiran baik dan berkata dengan penuh semangat. Lihatlah ini, lihiap. Aku dapat membuktikan bahwa menantu kakek Lim adalah pemberontak jahat, bahkan kakek Lim ini pun tadinya hendak kusuruh tangkap hari ini juga. Malam tadi telah datang kawan-kawan menantunya dan apa yang mereka lakukan terhadapku. Lihatlah, sendiri. Ti Kuan itu lalu melepaskan pembalut kepalanya dan ternyata telinga kirinya terpotong dan lenyap. Kemudian secara singkat Ti Kuan itu menceritakan betapa tadi malam kamarnya didatangi dua orang yang masuk dari jendela. Orang-orang itu mengancamnya untuk melepaskan menantu dari anak kakek Lim dan dengan pedang mereka lalu menyabet putus telinga kirinya. Dan di dalam kamarnya, di dinding yang putih, mereka gunakan darah yang mengucur dari telinganya untuk melukis sebatang bunga bue. Mendengar penuturan ini, lieng saling pandang dengan ou yang hengte. Aku tidak percaya yang perlu sekarang lekas keluarkan dan bebaskan anak dan menantu kakek ini. Tapi pada saat itu, datang masuk sambil berlari-lari seorang berpakaian penjaga. Selaka, Tai Jin. Dua orang penjaga penjara terbunuh mati dan menantu kakek Lim telah dibawa kabur penjahat. Juga, anak perempuannya telah lenyap dari kamar tahanan. Ti Kuan itu menjadi pucat. Nah, inilah bukti lebih nyata lagi, Li Hiap. Mereka itu pasti pemberontak-pemberontak jahat. Lekas tangkap anjing tua ini, ia memerintahkan orang-orangnya. Tapi lieng menjegah. Lepaskan dia. Dia orang tua, tidak tahu apa-apa. Lim Lopeh, sekarang pulanglah kau. Anak dan menantumu ternyata telah ditolong oleh orang-orang lain. Suara lieng mengandung nada tak senang karena kini ia pun percaya bahwa menantu kakek Lim itu tentu anggau tak pemberontak. Mari kita periksa lukisan di dinding kamarmu, katanya kepada Ti Kuan itu yang lalu mengantar mereka bertiga ke kamarnya. Ti Kuan ini benar-benar takut dan tunduk kepada lieng, karena nama Chin Chun Ong yang terkenal, sebagai seorang jenderal perang yang keras, jujur, dan suka bertindak terhadap siapa saja yang tidak benar dalam anggapannya itu membuat semua pembesar merasa takut. Kini menghadapi puleri panglima tua itu, tentu saja ia merasa gemetar apalagi karena tahu bahwa gadis ini memiliki kepandayan tinggi dan kini datang berkawan pula. Benar saja, di atas dinding yang putih terdapat lukisan setangkai bunga buie yang indah, dilukis dengan menggunakan tinta darah. Itu buie, setangkai bunga buie. Siapakah mereka ini tanya lieng. Tapi Ouyang Hengte yang baru saja muncul dalam dunia ramai, tentu saja belum pernah mendengar nama ini. Setelah mereka keluar dari gedung Ti Kuan, Ouyang Bun berkata kepada lieng. Itu buie tidak ada hubungannya dengan kita, untuk apa kita urus mereka? Asalkan mereka tidak mengganggu kita, biarkan sejalah. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita. Lieng mengerutkan jidatnya yang berkulit halus. Tidak tahukah kau bahwa mereka itu mungkin anggauta-anggauta pemberontak yang berada di kota ini, kita harus cari dan basmi mereka. Demikianlah pesan ayah. Coba saja ingat, malam tadi mereka telah melukai seorang Ti Kuan dan membunuh mati dua orang penjaga. Tapi mereka lakukan itu untuk menolong Empek Lira dan anak menantunya. Bukankah kita juga tadinya bermaksud menolong mereka? Sudah sepatutnya Ti Kuan Jahanam itu mendapat hukuman, kata Ouyang Bun. Kalau semua orang boleh saja membunuh pegawai pemerintah, maka dimanakah kewibawaan pemerintah? Tidak, T.W.A. Suheng, bagaimanapun, sudah kewajiban kita untuk mencari YouTube WE ini dan menyelidikinya, apakah betul-betul orang-orang ini anggauta pemberontak yang perlu dibasmi? Ouyang Bun melihat betapa adiknya diam saja mendengar perbantahannya dengan Lieng, lalu bertanya untuk minta bantuan. Bagaimana pikiranmu, Bute? Apakah kita harus mencari mereka itu atau kita biarkan saja dan melanjutkan perjalanan kita? Setelah memandang kepada Lieng, Ouyang Bun menjawab, Aku sependapat dengan Surawi Mendengar jawaban ini, Lieng nampak gembira sekali dan lalu berkata dengan suara halus kepada Ouyang Bun, T.W.A. Suheng, mungkin kau juga benar dan mungkin mereka ini bukanlah anggauta pemberontak, tapi hanyalah orang-orang gagah yang merantau dari dunia Kang O. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba selidiki dulu. Kalau mereka ternyata orang-orang gagah, lebih baik lagi, kita bisa berkenalan dengan mereka. Bukankah ini baik sekali kata-kata ini diikuti senyuman manis hingga Ouyang Bun terpaksa menurut. Tapi kemana kita harus mencari mereka tanya Ouyang Bu? Sebelum Lieng dapat menjawab pertanyaan sukar ini, Ouyang Bun yang berotak jardik berkata, Mereka telah menolong dan membawa pergi anak perempuan serta menantu Empek Ling. Maka bagaimanapun juga, mereka pasti akan menghubungi Empek Ling. Kalau hendak mencari tahu tentang mereka, tiada jalan lain kecuali menghubungi kakek itu. Lieng bertepuk tangan memuji. T.W.A. Suheng memang jardik. Ouyang Bun melirik ke arah gadis itu dan diam-diam dalam hatinya ia memuji. Ah, kau sendiri yang jardik luar biasa. Kau kira aku tidak tahu bahwa pujian-pujianmu ini sengaja, kau keluarkan untuk menyenangkan hatiku karena kalah dalam perbantahan tadi? Memang Lieng adalah seorang gadis yang berpikiran cepat dan jardik. Sebelum Ouyang Bun mengeluarkan pendapatnya, memang ia telah berpendapat bahwa mereka harus mencari melalui Empek Ling, tapi ia terlampau jardik untuk menyatakan ini dan biarlah Ouyang Bun yang mengemukakan pendapatnya. Gadis ini setelah kenal baik dengan Ouyang Heng Teh, dapat membedakan, kedua saudara itu, tidak saja membedakan rupa, tapi juga keadaan dan perangai mereka. Ia tahu bahwa Ouyang Bun keras hati dan jujur, tapi tidak sepandai Ouyang Bun yang sangat jardik dan berbudi halus itu. Hanya satu hal yang tak diketahui oleh gadis itu, yakni bahwa di dalam dada Ouyang Bun telah timbul perang pertimbangan dan perasaan mengenai baik buruk dan benar salahnya orang-orang yang mereka sebut pemberontak jahat itu. Sebaliknya, dalam pikiran Ouyang Bun sama sekali tiada sangkaan bahwa diam-diam gadis yang gagah dan cantik jelita itu telah jatuh hati kepadanya. Sementara itu, sikap Ouyang Bun yang terus terang dan jujur membuat Ouyang Bun dan Li Eng tahu jelas bahwa pemuda ini mencintai Li Eng. Demikianlah, setelah mengambil keputusan, ketiganya lalu cepat menyusul Empek Ling yang pulang ke kampungnya menunggang kuda pinjamannya dengan cepat. Dan ketika Empek ini sudah mengembalikan kuda kepada pemiliknya dan pulang ke rumah, ia mendapatkan sebuah surat di dalam kamarnya. Dengan cepat ia buka surat itu dan tangannya yang sudah tua itu gemetar ketika membaca isinya. Empek Ling yang baik. Aku dan kawan-kawanku telah menolong dan membebaskan anak serta menantumu dari cengkeraman pembesar korup. Tak mungkin menyuruh mereka pulang ke kampung karena pasti akan dicari oleh pembesar Jahanam itu. Juga dengan sukarlah menantumu hendak ikut dengan kami. Kalau kau hendak bertemu dengan mereka, datanglah malam ini di hutan sebelah timur kampung. Tanda lukisan Itzuwe. Girang sekali hati Empek Ling membaca surat ini. Ah, benar saja anak dan menantunya telah selamat. Tapi mengapa mereka hendak ikut dengan para penolong itu? Siapakah mereka ini dan mengapa anak dan menantunya hendak ikut mereka? Pada saat itu, dari luar jendela terdengar suara. Empek, tolong kau perlihatkan surat itu kepada kami. Dan sebelum hilang kagetnya tahu-tahu tiga orang dengan gerakan cepat sekali telah berada di dalam kamarnya dengan meloncati jendela. Tapi kekagetan kakek Ling segera lenyap ketika melihat bahwa yang datang adalah tiga anak muda yang menolongnya tadi. Ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan mereka, tapi Ouyang Bun cepat mengangkatnya bangun. Tanpa sangsi-sangsi lagi kakek itu memberikan surat yang baru saja dibacanya kepada Li Eng. Darah ini mengangkuk anggu karena ia makin yakin bahwa Ritubwe dan kawan-kawannya adalah para anggauta pemberontak, dapat diketahui dari sebutan-sebutan mereka kepada pembesar yang penuh dengan kebencian dan makian. Lopeh, hati-hatilah kau malam nanti, jangan sampai ada orang yang mengikutimu, pesan Li Eng. Mereka bertiga lalu meninggalkan kakek itu. Bagaimana, T.W. Asuheng? Bukankah mereka itu mencurigakan sekali tanya Li Eng? Ouyang Bun harus mengakui bahwa ia kini juga menyangka bahwa mereka itu adalah anggauta pemberontak. Tapi dugaan ini bahkan mempertebal rasa kagumnya terhadap sepak terjang kaum pemberontak. Kini ia dapat menduga mengapa kaum pemberontak itu demikian banyak mendapat bantuan para petani dan orang-orang miskin. Ternyata perbuatan mereka yang selalu menolong kaum lemah dan miskin tertindas, membuat rakyat kecil merasa simpati dan membantu mereka, seperti halnya dengan menantu Empek Lim yang telah tertolong itu, kini secara sukarlah agaknya pun hendak masuk menjadi anggauta pemberontak. Lebih baik kita mendahului mereka dan menyelidiki sekarang juga ke hutan itu, ia utarakan pikirannya. Li Eng dan Ouyang Bu setuju dan berangkatlah mereka ke hutan di sebelah timur kampung, hutan ini memang lebat dan liar, penuh pohon syong yang telah puluhan tahun umurnya. Ouyang Hengte dan Li Eng menambatkan kuda mereka di luar hutan dan masuk hutan dengan jalan kaki. Mereka tak dapat menggunakan kuda karena kaki kuda bersuara berisik, menimbulkan kecurigaan titik dan mudah diketahui orang dari jauh. Pada waktu itu hari telah mulai gelap, lebih-lebih di dalam hutan yang penuh pohon-pohon besar itu. Setelah masuk di tengah-tengah hutan, ketiga anak muda itu melihat sekelompok orang duduk mengelilingi api unggun. Mereka segera menghampiri kelompok orang itu sambil sembunyi-sembunyi di belakang rumpun. Dan ketika melihat orang-orang itu, terkejutlah Ouyang Hengte dan Li Eng. Ternyata di antara beberapa orang yang tidak mereka kenal, tampak kedua orang gadis berpakaian laki-laki murid Chiu Pekin, dan di situ terdapat pula Lui Kok Pau, murid kengansan yang pernah mereka jumpai di tempat gelak liong eksi naga terbang dari Liokhui dulu. Sungguh-sungguh di luar dugaan mereka, dan kini tak dapat diragukan lagi bahwa mereka ini adalah anggauta-anggauta pemberontak, bahkan tokoh-tokoh yang penting. Di antara mereka tampak juga seorang laki-laki muda dan seorang perempuan yang berpakaian petani tapi berwajah cantik, maka mereka bertiga dapat menduga bahwa kedua orang itu tentu anak dan menantu dari kakek Ling. Bagaimana, sumoy? Kita serbu saja Ouyang Bu berbisik perlahan kepada Li Eng. Melihat bahwa keadaan para anggauta pemberontak itu tidak sekuat dulu, karena hanya terdiri dari tujuh orang saja, sedangkan yang sudah ketahuan kehebatannya hanyalah kedua murid, Ciu PLN dan Lui Kok Pau saja, maka Li Eng memberi tanda setuju dengan anggukan kepala. Tapi Ouyang Bu berpikir lain. Sabar dulu, bisiknya, lebih baik kita muncul dengan baik-baik dan menanyakan itu W.E. yang berada di antara mereka, dan kita lihat saja sikap mereka bagaimana. Li Eng dan Ouyang Bu sebetulnya tidak menyetujui sikap sabar terhadap para pemberontak yang jelas menjadi musuh-musuh mereka itu, tapi tidak mau berbantah pada saat seperti itu. Mereka lalu keluar dari tempat persembunyian dan dengan beberapa kali loncatan saja mereka telah berada di dekat mereka. Tapi sungguh aneh, orang-orang yang mengelilingi api unggun itu tidak melihat kedatangan mereka. Bahkan Lui, Kok Pau hanya menengok sebentar kepada mereka dengan acuh-ta'acuh. Murid pertama dari Chiu Pek In, yakni gadis yang lebih tua daripada Siao Leng yang dulu pernah mencoba kepandayan Ouyang Bu, agaknya menjadi pemimpin kelompok itu, karena ia segera berdiri menyambut Ouyang Heng Teh dan Li Eng, menjura sebagai pemberian hormat lalu berkata, Semwi telah sudi mengunjungi tempat kami yang kotor, silakan duduk dekat api. Maaf bahwa kami tak dapat menyediakan tempat yang lebih baik kepada Semwi, tapi agaknya dekat api lebih baik daripada di belakang rumpun alang-alang itu, ia menunjuk ke arah di belakang rumpun di mana tadi mereka bertiga bersembunyi. Kau sudah tahu bahwa kami tadi bersembunyi di sana, Nona tanya Ouyang Bun kagum. Nona itu tersenyum dan wajahnya yang gagah itu tiba-tiba berubah manis sekali, hingga dalam pandangan Ouyang Bun, gadis ini bahkan lebih cantik daripada Li Eng. Sayang bahwa pakaian dan topinya yang seperti laki-laki itu menyembunyikan kecantikannya. Bukankah Semwi mencari itu tuwe? Dimanakah pemerontak itu tiba-tiba Li Eng maju dan bertanya dengan suara keras? Gadis itu menghadapi Li Eng dengan senyum sabar. Nona Chin, kau sungguh cantik dan gagah, pantas menjadi putri Chin Chiang Kun. Kau mau mencari itu tuwe? Akulah orangnya, dan nama ku Cui Sian. Bagus, dan mana kawanmu yang pergi bersamamu membunuh penjaga penjara tanya Li Eng sambil mencabut pedangnya? Akulah orangnya, kalian sudah kenal padaku, bukan dan meloncatlah Siao Leng menghadapi Li Eng. Gadis yang lincah ini tersenyum dan matanya berseri-seri memandang ke arah Ouyang Bu. Kalau begitu, menyerahlah kalian, bentak Ouyang Bu. Cui Sian tertawa dengan nyaring. Kalian ini sungguh harus dikasehani. Benar seperti kata suhu bahwa kalian adalah tiga batang kembang terata yang tumbuh di dalam lumpur. Tanpa sadar kalian telah menghambakan diri kepada Raja Lalim, memusuhi pejuang-pejuang rakyat. Tanpa disadari membela para pembesar ganas, pemeras rakyat jelata. Mendengar ini, Li Eng tak dapat mengendalikan kesabaran hatinya lagi. Bangsat pemberontak, makinya dan pedangnya berkelebat menyambar. Tapi dengan gesit sekali Cui Sian dapat mengelahkan serangan itu sambil mencabut pedang. Kau hendak menguji kepandayan? Baik, baik, mari kita main-main sebentar, agar kau ketahui kehebatan itu. Maka bertempurlah Li Eng dan Cui Sian. Keduanya sama gesit dan sama mahir mempermainkan pedang. Keduanya sama-sama murid tokoh persilatan yang tenar namanya. Sebagai putri tunggal dari Chin Chun Ong, tentu saja Li Eng memiliki kepandayan silat dan ilmu pedang yang luar biasa, karena sepasang pedang, siang kiam, di tangannya itu dimainkan dengan ilmu silat pedang berpasang ciptaan ayahnya sendiri yang disebut Im Yang Siang Kiam Hoat. Begitu ia putar kedua pedangnya, lenyaplah tubuhnya terbungkus sinar kedua pedangnya itu. Tapi ia kini menghadapi Cui Sian, murid pertama dari Chiu Pek In yang terkenal sebagai sinaga sakti. Cui Sian atau yang dijuluki itu Buye, setangkai kembang Buye, segera memutar pedangnya dalam gerakan ilmu silat sin Leong Kiam Sut yang memiliki sinar panjang dan kuat. Gerakan pedangnya seperti gelombang samudera yang menelan sinar kedua pedang Li Eng, tapi karena Li Eng mempunyai ilmu pedang Im Yang yang gerakannya sangat bertentangan yang kiri dengan tenaga kekerasan, sebaliknya yang kanan digunakan dengan tenaga lembek, dan begitu sebaliknya hingga untuk beberapa puluh jurus mereka bertempur dengan hebat dalam keadaan berimbang. Akan tetapi, setelah bertempur seratus jurus, diam-diam Li Eng mengakui bahwa kepandayan lawan ini sungguh hebat dan luar biasa, dan mulailah ia terdesak. Tiba-tiba terdengar bentakan Owi Yang Bu yang tidak enak harus tinggal diam saja melihat Li Eng terdesak. Ia menyerbu masuk ke dalam kalangan pertempuran dengan pedang di tangan. Tapi ia disambut oleh Siao Leng, yakni adik dari Cui Sian. Seperti dulu, kedua anak muda ini bertanding lagi. Tapi kalau dulu mereka hanya bertanding tangan kosong, kini keduanya menggunakan pedang. Juga Owi Yang Bu begitu pedangnya terbentur dengan pedang Siao Leng, harus mengakui bahwa gadis yang lincah ini memiliki tenaga luakang dan gerakan pedang yang hebat dan merupakan lawan yang kuat. Owi Yang Bu berdiri bingung. Haruskah ia turun tangan? Ia melihat bahwa selain Lui Kok Pau, di situ masih ada tiga orang lagi yang agaknya memiliki kepandayan tinggi, maka andai kata ia maju pula turun tangan, belum tentu pihaknya akan mendapat kemenangan, dan hasil dari serbuan ini tentu hanya akan memperhebat permusuhan belaka. Oleh karena itu ia mencabut pedangnya dan meloncat memisah Cui Sian dan Lieng yang sedang bertempur sambil berkata, Sumoy, tahan. Lieng melohcat mundur dan merasa girang karena menyangka bahwa Owi Yang Bu hendak menggantikannya, tapi ia kecewa melihat bahwa Owi Yang Bu hanya memisah saja, bahkan kini membenta adiknya supaya menghentikan pertempurannya. Owi Yang Bu dengan bersungut-sungut juga meloncat mundur dan pertempuran dihentikan. Orang-orang yang mengelilingi api unggun tetap di tempatnya tidak bergerak. Itu Bwe, kau memang gagah dan maafkan kami kalau mengganggu. Biarlah lain kali kita bertebu pula, kata Lieng dengan hati gemas kepada Owi Yang Bu yang tak mau membantunya. Nona Chin, kau juga hebat, Jawab Cui Sian sambil tersenyum, Sayang kita dilahirkan di tempat yang berbeda, kalau tidak, aku akan senang sekali bersahabat dengan kau. Tanpa menjawab dan dengan muka cemberut menandakan bahwa hatinya masih merasa dendam dan jengkel karena tak dapat mengalahkan lawannya, Lieng lalu meloncat pergi, diikuti oleh Owi Yang Bu. Sementara itu, Owi Yang Bu menjura kepada Cui Sian sambil berkata, Kulihat bahwa Nona dan kawan-kawan Nona adalah orang-orang perwira yang memiliki kepandayan tinggi dan orang baik-baik, tapi mengapa sampai menjadi anggauta pemberontak? Nona itu memandang wajah Owi Yang Bu dengan tajam dan tiba-tiba muka yang tadinya lemah lembut itu kini tampak berapi ketika ia berkata, Sudahlah, kau yang dilahirkan di air laut tentu menganggap bahwa semua air rasanya asin dan tidak tahu bahwa air daratan adalah air tawar yang rasanya manis. Berkali-kali kami masih memberi kesempatan hidup kepada kau dan kawan-kawanmu tapi sekali lagi kita bertemu, hanya ujung pedanglah yang akan menentukan. Owi Yang Bu merasa hatinya tertusuk sekali oleh uapan ini dan ia makin bimbang dan ragu-ragu. Menghadapi dua pihak yang bermusuhan ini, ia merasa terjepit di tengah-tengah seakan-akan orang berdiri di antara dua api yang bernyala-nyala panas. Akhirnya dengan menghela nafas dan menundukan kepala ia pergi menyusul Lieng dan Owi Yang Bu. Setelah mereka bertiga berkumpul kembali, Owi Yang Bu berkata, Mereka masih berada di sana, mengapa kita tidak minta bantuan pembesar kota untuk mengerahkan barisan penjaga dan menawan mereka itu? Dengan bantuan kita bertiga, tentu mereka semua akan dapat dibekuk dan diserahkan kepada pengadilan. Owi Yang Bu buru-buru mencela usul adiknya dan berkata, Ah, apa perlunya hal itu kita lakukan? Kurang baik dan memalukan. Apakah untuk melawan beberapa orang saja kita harus mengerahkan barisan penjaga? Pula mereka telah berlaku lunak terhadap kita, apakah perlunya kita membalas dengan kekerasan? Ini akan memalukan dan menodai nama baik kita saja. Bunko, mengapa akhir-akhir ini hatimu begitu lemah? Kau pikir sedang menghadapi siapa? Ingat, kita menghadapi pemberontak jahat. Mereka itu harus dibasmi. Sekarang kita bertemu dengan mereka dan mendapat kesempatan baik sekali, mau tunggu apa lagi? Owi Yang Bu menghela nafas. Otaknya membenarkan kata-kata adiknya, tapi hatinya membantah. Ia lebih taat kepada suara hatinya, maka katanya, Bute, sebenarnya mereka itu mempunyai kesalahan apakah terhadap kita? Apakah mereka pernah mengganggu kau atau aku, atau bahkan pernah mengganggu sumoy? Mengapa kita mau menawan mereka dan kemudian mereka dihukum mati seperti semua orang yang dianggap anggauta pemberontak? Bukankah itu terlalu kejam? Li Yang memandang wajah Ooyang Bun dengan tajam, lalu berkata, Untung sekali bahwa kau tidak mengucapkan kata-kata ini di depan ayah. Kata-katamu ini dapat dianggap mengkhianati negara. Ah, T.W. Asuheng, kau tak dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Kau bukan berdarah. Prajurit hingga kau terlalu menurutkan suara hati, dan tidak taat kepada perintah atasan serta tidak tahu akan tugas kewajiban sebagai seorang prajurit. Aku tidak dapat menyalahkanmu, Suheng, karena kau belum pernah mengalami pertempuran hebat. Kalau saja kau tahu dan pernah mengalami betapa para pemberontak itu menyebelih tentara kita dengan kejam, betapa mereka itu membasmi dan membinasakan seluruh keluarga para pembesar yang jatuh ke tangan mereka, betapa anggauta-anggauta mereka itu pada malam hari mendatangi gedung-gedung orang hartawan dan pembesar tinggi untuk merampok harta dan membunuh jiwa, betapa mereka bercita-cita untuk menggulingkan pemerintah dan untuk membunuh kaisar dan semua pembesar tinggi yang sekarang berkuasa, tentu kau takkan bicara seperti itu, gadis ini bicara dengan bernapsu sekali. Dan aneh, tiba-tiba saja kedua matanya yang bening dan bagus itu mengalirkan air mata. Melihat keadaan gadis itu dan mendengar kata-katanya, Ouyang Bun duduk kebingungan, sedangkan Ouyang Bun merasa terharu dan jengkel, lah memang telah jatuh hati kepada sumuinya ini dan mencintainya tanpa disadarinya, maka mendengar kata-kata gadis itu, timbulah semangatnya. Serentak ia berdiri dan mengepal tinju. Kalau begitu, mengapa kita membuang-buang waktu di sini dengan mengobrol saja? Hayo kita lekas menjemput pengawal dan membasmi mereka itu. Tapi biarpun Ouyang Bun telah mendengar kata-kata gadis itu dengan segala alasannya, namun ia tetap ragu-ragu dan satu tidak bergerak dari tempat duduknya. Mungkinkah seorang gadis secantik dan segagah cuisian itu dapat berlaku sekejam dan sejahat itu? Ketika Lieng melihat sikap Ouyang Bun yang bersemangat, ia berkata, Ji Suheng, takkan ada artinya kalau kita menyerbu ke sana. Sepanjang pengetahuanku, mereka itu bukanlah orang-orang bodoh, dan setelah tempat mereka kita ketahui, tentu mereka akan berpindah tempat secepatnya dan dapat kupastikan bahwa jika kita membawa barisan menyerbu ke sana, tentu mereka telah pergi dari situ. Kalau hal ini terjadi, maka kita hanya akan mereka tertawakan dan mendapat malu saja. Biarlah kali ini kita biarkan mereka, tapi lain kali kalau kita mendapat kesempatan, bertemu dengan anggauta pemberontak lagi, kita sekali-kali tidak boleh berlaku lemah. Sambil berkata demikian, Lieng mengerling kepada Ouyang Bun yang hanya menundukan kepala. Pada keesokan harinya, setelah meninggalkan pesan kepada Tikuan agar jangan berlaku sewenang-wenang dengan ancaman bahwa hal itu akan diadukan kepada ayahnya, Lieng dan Ouyang Hengte meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perantauan mereka. Pada suatu hari mereka tiba di sebuah kampung yang tampak sunyi sekali. Di dalam kampung itu terdapat dua buah rumah penginapan sederhana, tapi anehnya, ketika ketiga anak muda itu hendak bermalam dan minta kamar, kedua rumah penginapan itu tidak mau menerima mereka dengan alasan kamar penuh. Ouyang Bu yang beradat keras segera berkata, kamar penuh. Eh, lo wako, kami datang dari tempat jauh dan sudah lelah sekali. Kau harus menerima kami. Pengurus rumah penginapan itu dengan wajah murah menjawab, bagaimana kami dapat menerima kalian? Kamar sudah penuh, lebih baik Semwi terus saja, di sebelah barat kira-kira 15 li dari sini terdapat sebuah kampung dan di situ juga ada rumah penginapan. Kau gila Ouyang Bu membentak. Hari sudah malam dan kami sudah lelah, kau bilang harus melanjutkan perjalanan? Kau katakan bahwa rumah penginapanmu penuh, tapi mana tamunya? Aku tidak melihat seorang pun di sini. Jangan kau menipu kami, apakah kau kira kami takkan membayar sewa kamarnya? Melihat pemuda itu menjadi marah, pengurus rumah penginapan yang sudah tua itu cepat menjura dengan hormat. Maaf Kongcu, bukan saya menipu, tapi benar-benar semua kamar telah diborong oleh Lailoya untuk digunakan malam ini dan besok hari. Saya tidak berani melanggar perintah dan pesannya. Lailoyamu itu mengapa begitu serakah? Kamar begini banyak hendak disewanya semua? Sungguh gila, kata Ouyang Bun yang juga merasa jengkel. Lailoya hanya menggunakan dua kamar, tapi ia tidak mau terganggu oleh tamu-tamu lain, maka ia borong semua kamar. Dan siapakah yang berani membantah perintah Lailoya? Ia kata pengurus itu dengan muka takut-takut dan melihat kesana-sini karena ia khawatir kalau-kalau ada orang mendengar betapa Lailoya dimaki-maki oleh Ouyang Bun. Mendengar jawaban ini, Ouyang Bun marah sekali dan ia segera mengangkat tangan hendak memukul sambil berkata, Kau harus memberi kamar kepada kami. Sedikitnya kau harus melihat bahwa di antara kami ada terdapat seorang syocia. Aku dan kakakku dapat tidur di luar atau di lantai, tapi untuk syocia ini kau harus memberi sebuah kamar. Ouyang Bun melihat betapa adiknya hendak memukul tuan rumah, segera mencegahnya dan dengan suara halus lalu berkata, Saudara, berlakulah baik hati dan berilah sebuah kamar untuk sumoiku ini. Nanti kalau Lailoya itu marah, kami yang akan menghadapinya. Lieng juga tidak sabar lagi, lalu maju dan bertanya kepada pengurus rumah penginapan, Eh, sebenarnya Lailoya ini orang macam apakah? Apakah ia telah menjadi raja? Di kampung ini ia memang sama dengan raja. Siapa berani membantahnya? Hampir semua rumah-rumah di kampung ini adalah miliknya dan semua sawah ladang di sekeliling kampung ini pun miliknya. Boleh dibilang sekampung ini adalah hambanya, karena betapapun juga, kami telah berhutang budi kepadanya. Berhutang budi? Bagaimana maksudmu? Tanya Lieng. Lailoya telah begitu baik hati sudi menyewakan rumah-rumahnya itu kepada kami dan menyerahkan tanah-tanahnya itu untuk kami kerjakan dengan bagi hasil. Kalau tidak ada dia, bukankah kami akan mati kelaparan? Lieng memandang heran, sedangkan Owi yang pun tiba-tiba menjadi tertarik sekali. Kau bilang bahwa dia yang menolong semua penduduk kampung ini? Dan berapa kau bayar untuk sewa rumah ini? Murah saja, hanya seperempat bagian dari seluruh hasil usaha kami. Seperempat bagian? Dan kau katakan ini sebagai pertolongan setelah berkata demikian, tiba-tiba Owi yang pun tertawa bergelak-gelak. Ia merasa geli dan kasihan melihat kebodohan orang kampung itu dan merasa marah. Mengingat akan kelicinan orang Shilai yang memeras penduduk kampung tapi masih menerima ganjaran nama baik sebagai penolong besar itu. Alangkah bodohnya orang-orang kampung ini dan alangkah pintarnya hartawan itu. Apalagi kalau bukan pertolongan pengurus rumah penginapan itu berkata lagi. Kalau tidak ada Lailoya, takkan ada rumah ini, dan kalau tidak ada rumah ini, kami takkan dapat membuka perusahaan ini. Kembali Owi yang pun tertawa geli. Dan sawah-sawah ladang itu. Apakah hendak kau bilang juga bahwa kalau tidak ada Lailoyamu itu, makatakan ada sawah ladang dan tanah? Apakah Lailoya itu yang membuat tanah di sekitar kampung ini pula? Tentu, kalau tidak ada dia tentu kita tidak bisa menyewa tanah sawah di sekitar kampung ini. Dan tentang membuat tanah. Penjaga rumah penginapan itu berhenti. Karena bingung. Bunko, sudahlah, tiba-tiba Owi yang bu menyelah kakaknya, apakah anehnya dengan semua itu? Memang sudah menjadi kebiasaan demikian, yakni penyewa rumah harus membayar dan penggarap tanah harus pula membagi hasilnya kepada pemilik tanah. Apakah yang aneh dalam hal ini? Maka kau menjadi heran dan menertawakannya? Owi yang bun memandang kepada adiknya dengan heran. Apa? Kau juga tidak dapat melihat kelucuan hal ini. Tak dapatkah kau melihat kejahatan orang Shilai itu? Kejahatannya lebih besar dari pandai kejahatan seorang perampok. Tidak tahukah kau, dan kau, Sumoy, kau juga tidak tahu. Tidak mengerti Owi yang bun memindah-mindahkan pandangan matanya kepada lieng dan. Owi yang bu, tapi kedua anak muda itu hanya balas memandang dengan penuh keheranan. Akhirnya Owi yang bu segera memegang bunda kakaknya karena ia merasa cemas kalau-kalau kakaknya itu terlampau lelah. Bun ke, sudahlah. Kau perlu beristirahat. Jangan pikirkan hal itu lagi, karena bukankah ayah juga seorang kaya dan memiliki banyak tanah dan rumah pula? Ingatlah, sawah-sawah dan rumah-rumah kita juga banyak disewa orang seperti yang terjadi di kampung ini. Tapi sungguh tak terduga sama sekali, mendengar kata-kata adiknya ini, tiba-tiba Owi yang bun menggunakan tangannya untuk memukul tiang yang berdiri di dekatnya hingga dengan mengeluarkan suara keras tiang kayu yang besar itu roboh karena sebagian daripadanya hancur kena pukulan Owi yang bun. Itulah yang memualkan perutku. Itulah, sambil berkata demikian pemuda itu berjalan ke arah sebuah kamar yang kosong dan tanpa melepas pakaian atau sepatunya lagi ia menjatuhkan diri di atas pembaringan dan kemudian terdengarlah dengkurnya. Owi yang bun saling pandang dengan lieng. Keduanya heran sekali melihat kelakuan Owi yang bun seperti itu. Sementara itu, pengurus rumah penginapan melihat betapa galaknya mereka ini, hingga ia tak berani membantah, lalu menyediakan dua kamar untuk mereka. Hanya ia berkata berkali-kali kepada Owi yang bun dan lieng bahwa mereka harus berani bertanggung jawab bila nanti lay loya menjadi marah. Jangan takut, kami yang akan menghadapi loyamu itu, Owi yang bun akhirnya membentak marah hingga pengurus rumah penginapan itu menjadi takut dan pergi. Lieng memasuki kamarnya dan beristirahat, sedangkan Owi yang bun masuk ke dalam kamar yang ditiduri kakaknya. Dengan khawatir dan penuh kasih sayang, ia perlahan-lahan membuka sepatu kakaknya itu lalu menyelimut di tubuh Owi yang bun. Lalu ia duduk di pinggir pembaringan dan berkali-kali merabah jidat kakaknya, karena ia khawatir kalau-kalau kakaknya jatuh sakit. Owi yang bun sampai lupakan diri sendiri yang sama sekali belum mel ngasuh itu. Sambil memandangi wajah kakaknya, ia merasa bingung memikirkan mengapa kakaknya menjadi begini. Sungguh ia tidak mengerti. Terdengar suara panggilan perlahan dari lieng di luar pintu. Owi yang bu lalu keluar. Ternyata, setelah mencuci muka dan badan, gadis itu memesan makanan dan maksudnya mengajak kedua suhengnya itu makan malam. Sumoy, kau makanlah lebih dulu. Bunko belum bangun. Bagaimana dia? Apakah sakit lieng bertanya dengan khawatir lalu ia memasuki kamar itu? Dengan penuh perhatian dipandangnya muka pemuda yang berbaring itu dan dengan gaya yang mesra dirabanya jidatnya. Kemudian ia berpaling dan bersama Owi yang bu keluar dari kamar. Kalau begitu biarlah kita menanti sampai ia bangun, katanya perlahan. Sumoy, kau makanlah dulu. Kau lelah dan sejak pagi tadi belum makan pagi. Makanlah, nanti kau sakit, kata Owi yang bu dengan penuh perhatian. Mendengar suara pemuda itu, lieng menjadi terharu. Ia maklum bahwa pemuda ini mencintainya, tapi apa daya hatinya telah terjatuh oleh sinarmatu. Owi yang bunlah hanya menggelengkan kepala dan menjawab. Biarlah, Ji Suheng, aku juga belum lapar benar. Kita makan sama-sama saja nanti kalau TWA Suheng telah bangun, dan gadis ini lalu lari ke kamarnya. Ketika Owi yang bi memasuki kamarnya lagi, ia melihat kakaknya bergerak-gerak. Ia cepat menghampiri dan duduk di pinggir pembaringan. Owi yang bun membuka matanya perlahan dan memandang adiknya. Bunko, bagaimana? Kau merasa pening tanya adiknya sambil memegang lengannya. Owi yang bun menggeleng-gelengkan kepala. Bunko, kau kenapa? Apakah kau marah kepadaku? Kalau aku bersalah, pukul saja aku, Bunko. Tiba-tiba Owi yang bun bangun cepat. Ia peluk adiknya yang dikasehinya ini. Adikku, adikku, tidak. Kau tidak bersalah, Bute. Akulah yang bersalah, ah, kau juga. Kita berdua dan, dan suhu juga. Tanda petik. Bunko, apa maksudmu Owi yang bu memandang dengan metu, terbelalak? Ya, suhu salah, bahkan, ayah juga salah. Adikku, tidak tahukah kau bahwa mereka itu, orang-orang yang kita anggap pengkhianat dan pemberontak jahat itu, mereka adalah orang-orang yang benar cinta kepada tanah air dan bangsa. Mereka adalah patriot-patriot sejati. Mereka benar, memang keadaan rakyat kita sangat sengsara dan perlu ditolong. Owi yang bu memandang kakaknya dengan maceliar. Ia takut kalau-kalau kakaknya telah menjadi gila. Kata-kata kakaknya membuat ia marah sekali. Ia pegang kedua. Punda Owi yang bun sambil berkata dengan suara berbisik tapi penuh napsu hingga terdengar mendesis. Apa katamu, apa katamu ia mengguncang-guncangkan tubuh kakaknya seakan-akan hendak membuat kakaknya sadar dari maboknya. Dengan tubuh lemas dan suara terputus-putus Owi yang bun berkata, Memang, suhu, susyok, ayah dan kita sendiri kita, semua tersesat dan menjadi alat belaka. Tanda petik. Blok, tangan Owi yang bu menampar muka kakaknya. Karena Owi yang bun tidak mengelak atau menangkis, Maka tamparannya tepat mengenai pipi Owi yang bun hingga darah merah mengalir keluar dari bibir pemuda Ifu. Ya, tamparlah, tamparlah sekali lagi, dua kali, ya tamparlah seratus kali, bute. Memang aku pantas ditampar untuk menebus dosa suhu, dosa ayah, dosa kita. Tanda petik. Melihat betapa muka kakaknya yang dikasihnya itu berdarah, Tiba-tiba Owi yang bu memeluk kakaknya dan menangis. Bunko. Bunko, jangan kau bicara begitu, Bunko. Kau tidak sayang kepada adikmu. Bute, siapa bilang aku tidak sayang kepadamu. Aku tidak gila, juga tidak mabok. Semua kata-kataku itu ku ucapkan dengan penuh kesadaran. Bute, kalau kau memang menurut kehendakku, marilah kita pergi dari sini. Marilah kita tinggalkan semua dan tinggalkan semua ini, kita pergi ke puncak gunung dan mengasingkan diri dari dunia yang penuh keributan ini. Owi yang bu bangun duduk dan memandangmu kakakaknya. Bunko, kalau aku tidak sangat sayang kepadamu, untuk ucapanmu terhadap payah dan suhu tadi saja, sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Tapi aku tak dapat melakukan itu, dan kau janganlah kau berbuat semacam. Ini, Bunko, apakah kau ingin menjadi seorang pengkhianat? Ingin melawan dan memusuhi pendapat dan cita-cita ayah dan suhu sendiri? Di mana jiwa kebaktianmu terhadap orang tua dan guru? Apakah kau ingin menjadi pengecut yang merasa takut terhadap para pemberontak itu dan mengundurkan diri? Ah, Bunko, pikirlah baik-baik. Adikku, bukan sekali-kali aku pengkhianat atau pengecut. Kau cukup tahu orang macam apa kakakmu ini. Hanya saja, aku telah merasa yakin bahwa tindakan kita ini keliru. Kita tidak boleh memusuhi para pejuang rakyat itu, bahkan seharusnya kita membantu. Kalau kau suka menurut kakakmu dan masih percaya akan bimbinganku, Mari kita pergi dan kau kelak akan melihat sendiri bahwa pendapatku ini benar semata-mata. Tak mungkin, adiknya menjawab sambil menggelengkan kepala. Owoyang Bun memegang pundaknya. Bute, kau cinta pada Sumoy, bukan? Pundak yang dipegang itu sesaat menggigil sedikit. Akhirnya Owoyang Bun mengangguk perlahan lalu menundukkan mukanya. Owoyang Bun menepuk-nepuk pundak adiknya. Aku tahu, adikku. Dan aku girang, karena Lieng memang seorang gadis yang tepat sekali untuk menjadi isterimu. Tentang tunanganmu pilihan ibu, ah, aku sendiri pun kurang begitu cocok dengan pendapat orang-orang tua yang secara sembrono telah memilihkan calon istri untuk anak-anak mereka. Berbahagialah kau dengan Lieng, adikku. Owoyang Bun terkejut dan memandang muka kakaknya. Kau-kau hendak pergi kemana, Bunko? Owoyang Bun menggeleng-gelengkan kepala. Kau tak perlu tahu, Bute. Bunko, kau tahu. Kalau, kalau di sini tidak ada Sumoy, tentu aku akan ikut padamu. Kakak itu menepuk-nepuk pundak adiknya. Aku tahu, aku tahu. Tanda petik. Pada saat itu, dari luar terdengar bentakan keras. Orang-orang kurang ajar dari manakah berani merintangi kehendak Lai Loya. Sementara itu, Lieng menolak daun pintu kamar Owoyang Hengte sambil berkata perlahan. Jiwi Suheng, mari kita makan dulu. Perutku sudah lapar sekali. Owoyang Hengte lalu turun dari pembaringan dan melangkah keluar. Mereka melihat seorang laki-laki tinggi besar berdiri sambil bertolak pinggang dengan lagak sombong sekali. Laki-laki tinggi besar itu memaki-maki pengurus rumah penginapan dan beberapa kali melirik ke arah Owoyang Hengte dan Lieng. Tapi ketiga anak muda ini tidak memperdulikannya, bahkan dengan tenang lalu duduk mengelilingi meja makan yang sudah disiapkan oleh Lieng. Gadis ini tadi mendengar suara kedua Suhengnya bercakap-cakap di dalam kamar. Ia segera menyediakan makanan dan mengajak Suheng-Suhengnya makan, dan sedikit pun tidak memperduli karya bentakan orang kasar di luar itu. Begitulah, dengan enak ketiganya makan. Lieng yang bermata tajam maklum bahwa ada terjadi sesuatu antara kedua Suheng itu, karena sebentar-sebentar Owoyang Bun memandang kakaknya sedangkan Owoyang Bun menjadi pendiam sekali, tapi pandangan matanya tenang dan tidak liar seperti tadi ketika marah. Sementara itu, laki-laki tinggi besar itu setelah mendengar keterangan pengurus penginapan, menjadi marah sekali. Ia adalah kepala dari para tukang pukul atau kaki tangan Lailoya. Namanya Chuho dan ia terkenal kejam serta ditakuti karena bertenaga besar dan berkepandaian tinggi. Ia hendak mengajar adat kepada orang-orang yang kurang ajar itu, tapi melihat bahwa mereka membawa pedang yang tergantung di pinggang ia dapat menduga bahwa mereka ini tentu mengerti silat dan karenanya hatinya menjadi agak ragu. Untuk menambah semangat, ia segera menggerakkan tangan ke belakang dan dari luar rumah penginapan, lima orang kawannya yang tinggi besar dan bersikap angkuh segera maju. Karena kini berenam, Chuho menjadi berani dan tabah. Mana tiga orang rendah yang berani mati dan kurang ajar itu bentaknya. Ouyangbu tidak setenang dan sesabar. Ouyangbun atau lieng. Dadanya telah terasa panas bagaikan terbakar dan mukanya perlahan-lahan berubah merah. Ia lalu berkata kepada kedua kawannya cukup keras untuk didengar oleh Chuho. Sungguh menyebalkan anjing kuning itu, sejak tadi menggonggong dan menyalak-nyalak. Lieng tertawa dan berkata, mungkin ia lapar. Ouyangbun menyambung, ia mencium bau tulang. Tentu saja ia menyalak-nyalak. Kedua mati Chuho terputar-putar karena marahnya mendengar sindiran-sindiran yang diucapkan oleh ketiga anak muda itu. Lebih-lebih kepada Ouyangbu yang memulai mengeluarkan sindiran itu. Ia memandang dengan mata melotot dan seakan-akan hendak menelan bulat-bulat pemuda itu. Dengan gerakan mengerikan ia mencabut sebilah pisau belati yang kecil dan tajam dari pinggangnya, lalu berkata, Kawan-kawan, biarlah aku binasakan binatang rendah ini dulu. Kalian lihatlah, tiba-tiba tangannya yang memegang pisau itu diayun dan senjata tajam yang kecil itu melayang cepat sekali ke arah tenggorokan Ouyangbu. Lieng dan Ouyangbu melihat ini, tapi mereka tetap saja makan seakan-akan tidak melihat serangan berbahaya ini, sedangkan pada saat itu Ouyangbu sedang menggunakan sumpitnya untuk mengambil sepotong daging. Melihat berkilatnya pisau yang menyambar ke arah lehernya, ia lepaskan daging itu dan menggerakkan sepasang sumpitnya ke atas dan tahu-tahu pisau itu telah terjepit oleh sepasang sumpitnya. Ha, kebetulan, ada yang memberi pisau untuk memotong daging yang alat dan keras ini, katanya sambil tertawa menyindir. Ah, anjing itu tidak hanya menggonggong, tapi juga memperlihatkan giginya yang sudah hompong. Menjemukan benar, kata Ouyangbu. Biarpun Chu Hong terkejut sekali melihat demonstrasi kepandayan Ouyangbu ini, namun ia merasa malu untuk mengundurkan diri. Ia adalah kepala barisan pengawal Lailoya yang telah terkenal dan disegani, apakah ia harus mundur menghadapi tiga orang anak muda saja? Pula, di dekatnya ada lima orang kawannya yang kesemuanya berkepandayan, dan masih berpuluh-puluh lagi anak buahnya yang akan segera datang membantunya atas perintahnya. Maka ia lalu memaki. Bangsat-bangsat kecil, hari ini ia ia mu akan mengajar adat kamu sekalian. Sambil berkata demikian, ia mencabut goloknya dan memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang juga mencabut senjata masing-masing. Enam orang ini lalu menghampiri Ouyang Hengte dan Li Eng dengan sikap mengancam. Tiba-tiba Ouyangbu menoleh kepada mereka dan dengan pandangan matuh, tajam ia membentak. Hi, kalian mau apa suaranya keras dan nyaring hingga untuk sesaat keenam orang itu terkejut dan ragu-ragu untuk melangkah maju. Kalian bertiga berani betul memaksa untuk memakai kamar rumah penginapan yang sudah diborong oleh Lai Loya. Hayo kalian keluar dan bermalam di rumah penginapan lain agar Loya kami jangan sampai marah hingga kalian akan dihukum, kata seorang di antara pengawal-pengawal itu. Ia memang agak ragu setelah melihat demonstrasi kepandayan Ouyangbu tadi dan sedapat mungkin hendak menyuruh mereka ini pergi dengan damai saja. Tapi tiba-tiba Ouyangbu melemparkan pisau cuhong tadi ke atas yang menancap ke tiang yang melintang. Gagang pisau itu bergoyang-goyang dan Ouyangbu membentak lagi. Diam dan jangan banyak cerwet, kami sedang makan. Ia lalu melanjutkan makan dengan Ouyangbun dan Li Eng, sama sekali tidak memperdulikan mereka berenam. Seakan-akan di situ tidak ada orang lain. Sedangkan enam orang itu pun merasa ragu-ragu untuk bertindak sembrono, maka mereka hanya berdiri saja di situ melihat orang makan bagaikan pelayan-pelayan sedang menjaga majikan-majikan mereka makan. Dan ketiga anak muda itu terus makan minum dengan tenangnya. Sungguh peristiwa dan pemandangan yang lucu. Setelah selesai makan, Ouyangbu dan kedua kawannya berdiri lalu dengan tenang menghampiri cuhong dan lima orang teman-temannya. Nah, kami telah selesai makan, kalian mau apa? Tanya Ouyangbun sambil tersenyum. Cuhong melihat sikap Ouyangbun yang lemah lembut serta melihat Li Eng yang cantik jelita. Tiba-tiba timbul dugaan jangan-jangan mereka ini anak-anak orang kaya atau orang berpangkat di kota lain. Karena itu ia pun agak menjadi sabar dan berkata dengan suara ditenangkan. Semwi diharap suka pindah ke rumah penginapan lain, karena tempat ini telah lebih dulu dipesan oleh loya kami. Lohyamu itu orang macam apa maka begitu ditakuti oleh semua orang? Dan mengapa penginapan ini diborongnya semua, bukankah cukup kalau ia menyewa satu atau dua kamar saja? Kami tak mau pergi, jawab Li Eng. Cutwako, mengapa banyak berdebat? Kalau tidak mau pergi, seret saja keluar, kata seorang dari kawan-kawan cuhong. Bagus, kalian majulah, Ouyangbun menantang dan mencabut pedangnya. Tapi tiba-tiba Ouyangbun mencegah adiknya. Bute, membasmi kaki tangan segala hartawan kejam dan pembesar jahat bukanlah tugasmu, tapi tugasku. Kau, lihatlah saja, dan tiba-tiba tubuh Ouyangbun meloncat maju. Terdengar teriakan ngeri dan orang yang baru saja bicara tadi tahu-tahu telah kena tendang dadanya hingga terlempar keluar dan tak dapat bangun lagi. Maka ramailah lima orang yang lain menyerbu Ouyangbun yang menggunakan tangan kosong menghadapi mereka. Ouyangbun heran sekali melihat sepak terjang kakaknya berubah dari biasanya. Kini kakaknya menjadi telengas dan menurunkan tangan besi kepada, lawannya hingga sebentar. Saja dengan mudah empat orang telah direbohkan dengan pukulan dan tendangan berat hingga mereka mendapat luka parah di dalam dan tak dapat bangun lagi. Melihat kehebatan pemuda ini, Cuho dan seorang kawannya yang belum roboh lalu lari keluar. Ouyangbun tertawa bergelak-gelak. Haha, segala anjing hina pengganggu rakyat. Baru tahu rasa kalian sekarang. Tapi pada saat itu, dari luar menyusul banyak orang yang tidak lain adalah Cuho dengan kawan-kawannya pengawal lain. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang dan mereka mengiringkan seorang tua yang berpakaian mewah dan memegang sebuah kipas. Pakainya berwarna merah dan serba idah. Tubuhnya tinggi kurus dan kumisnya panjang, sedangkan sepasang matanya yang kecil sipit itu memandang liar seperti yang biasa dimiliki orang-orang matuk keranjang. Mana mereka tanyanya dengan suara marah. Haha, inikah manusia kaya yang banyak lagak itu Ouyangbun menyambut dengan makian. Mari, mari, majulah kau biar ku tamatkan riwayat hidupmu yang kotor dan penuh najis itu. Sebetulnya orang tua ini memang seorang hartawan besar dari Lok Yang. Dengan pengaruhnya ia berhasil membeli hampir semua tanah di kampung itu hingga ia menjadi raja kecil di situ karena semua orang di kampung itu mendewa-dewakannya. Ia adalah seorang bandut tua yang tiada jemunya mencari daun muda hingga beberapa kali ia menggunakan pengaruh hartanya untuk mengawini seorang gadis dari kampung di mana ia berkuasa. Orang tua mana yang berani menolak pinangannya? Biarpun di rumahnya telah ada istri dengan selir-selir lebih dari sepuluh orang, namun masih saja ia mencari korban baru dari kampung. Kedatangannya kali ini juga untuk melangsungkan perkawinannya yang entah sudah keberapa puluh kalinya itu. Tapi sungguh malang baginya, hari ini ia bertemu dengan orang-orang asing yang berani mengganggu dan merintanginya. Maka bukan main marahnya mendengar berita tentang hal itu dan cepat-cepat. Ia membawa semua pengawalnya untuk memberi hajaran kepada orang-orang kurang ajar itu. Kini mendengar makian oui yang bun, ia marah sekali dan siap hendak memerintahkan kaki tangannya maju mengeroyok, Tapi tiba-tiba matanya yang tajam itu dapat melihat lieng. Tiba-tiba saja segala kemarahan yang terbayang pada mukanya lenyap seketika dan mulut yang tadinya cemberut itu berubah tersenyum, Sedangkan Matthew yang tadinya merah dan mengeluarkan cahaya marah itu kini berseri-seri. Hi, kalian ini mengapa berani-berani mengganggu Nona dan dua kawannya itu tiba-tiba ia menegur ke arah belakang kepada Chu Ho hingga kepala pengawal ini melongot, Tapi ia memang telah tahu akan adat kelakuan majikannya dan dapat menduga bahwa si tua ini tentu tertarik oleh kecantikan gadis asing itu. Dasar seorang berjiwa penjilat, tukang pukul ini pun tiba-tiba dapat merobah sikapnya. Kalau tadinya ia garang dan galak, kini ia membongkok-bongkok dan menjurah kepada majikannya sambil berkata, Loya, maafkan hamba dan kawan-kawan yang tidak mengenal tamu-tamu agung, Ia sengaja menyebut Ooyang Hengte tamu agung untuk mengimbangi maksud dari niat majikannya. Maka giranglah hati hartawan tua itu melihat kecerdikan orangnya, Ia lalu maju dan menjurah kepada Ooyang Hengte dan lieng sambil berkata, Semwi, mohon maaf sebesar-besarnya bahwa orang-orangku yang bodoh dan kasar ini mengganggu Semwi. Kalau hendak memakai kamar di sini, silakan saja dan kami akan menganggap Semwi sebagai tamu agung kami, karena kebetulan sekali hari ini aku sedang merayakan pesta perkawinan. Eh, mengapa sikap orang ini beda benar dengan sikap orang-orangnya lieng berkata perlahan, lalu ia maju menjurah dan berkata, Chuan yang harus memaafkan kami karena telah terjadi, salah mengerti ini. Apakah Chuan hendak mengawinkan putra Chuan? Ditanya oleh gadis itu sendiri, Muka hartawan Shilai menjadi merah bagaikan kepiting direbus. Eh, bukan, yang kawin eh, saya sendiri, Syo Chia. Kini muka lieng yang berubah merah karena muak, sedangkan Ooyang bun tertawa gelak-gelak. Hahaha. Dengar, Sumoi, Bute. Dia mau kawin. Sudah kuduga bahwa orang yang disebut Lailoya tentu seorang hartawan tua pemeras rakyat yang berhati binatang dan pantas diberi hajaran. Bun Koko, jangan bicara begitu, lieng menegur, dan dalam kebingungannya gadis itu terlanjur menyebut Bun Koko atau Kanda Bun, tidak menyebut Tua Suheng seperti biasa, hingga suaranya ini seakan-akan mewakili suara hatinya. Tapi karena keadaan yang tegang itu, baik Ooyang bun maupun Ooyang bu kurang memperhatikan perubahan ini. Ooyang bun berkata lagi, suaranya seram, kalau orang macam ini tidak dibasni hanya akan membuat kotor dunia saja. Sehabis berkata demikian, ia merloncat dan tahu-tahu ia telah memegang leher baju hartawan Syilai itu dan dibawanya meloncat ke atas genteng. Chuho dan kawan-kawannya yang memiliki kepandaian lalu mengejar dan meloncat ke atas sambil berteriak-teriak. Juga lieng dan Ooyang bun mengejar ke atas genteng sambil berkata, Bun Koko, lepaskan dia. Tapi Ooyang bun yang sangat marah dan gemas kepada hartawan tua itu lalu membentak. Kau mau minta bangsat ini, marilah, ia lalu melemparkan tubuh itu sekuat tenaganya ke arah para pengejarnya. Tentu saja Chuho dan kawan-kawannya terkejut sekali dan mengelah karena tidak berani menyambut tubuh yang menyambar cepat ke arah mereka itu. Hartawan Lai menjerit-jerit ketika merasa tubuhnya melayang ke bawah dan jantungnya berhenti berdetak karena ia telah merasa pasti bahwa kali ini tentu akan mati konyol. Tapi tiba-tiba hartawan tua itu merasa betapa lengan tangannya disambar orang dan ia dibawa melayang turun ke atas tanah dengan selamat. Ternyata pada saat yang sangat berbahaya itu, Ooyang bu berhasil menolong Lai Wangwe dari bahaya. Melihat betapa adiknya menolong Lai Wangwe dari atas genteng Ooyang bun berkata, Ah, bute, sekarang ternyata bahwa kau lah yang lemah. Karena anjing rendah macam itu pun cukup berharga untuk kau tolong, suara pemuda itu mengandung penyesalan besar. Bunke, kau mau ke mana tanya Ooyang bu yang segera meloncat lagi ke atas genteng. Sudahlah, bute, selamat tinggal, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Aku tetap tak dapat mengekor dan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan suara batinku ini. Setelah berkata begitu, Ooyang bun lalu meloncat pergi. T.W.A. Suheng. Tunggu, Lieng memanggil. Ooyang bun menoleh. Sumoy, jangan menahan aku. Baik-baiklah kau menjaga diri dan berlaku baiklah kepada bute. Setelah berkata begitu, ia cepat lari pergi. Bunke, terdengar Ooyang bun memanggil, tapi Ooyang bun tidak memperdulikan dan lari terus. Ooyang bu menutup mukanya dan air mat mengalir membasai pipinya. Sudahlah, Suheng. Dia tidak mau bersama-sama kita. Biarlah. Mungkin ia akan menyusul ayah dengan jalan lain. Ooyang bu mengangkat mukanya lalu menghela nafas. Sumoy, kau tidak tahu. Bunko telah mengambil keputusan lain. Ia tidak mau membantu Susiok. Tidak mau memusuhi para pemberontak. Bahkan agaknya ia. Ia menganggap para pemberontak itu betul? Apa gadis itu menjadi pucat karena terkejut? Kau maksudkan bahwa ia, ia hendak menyeberang dan membantu pemberontak? Entahlah, tadinya ia mengajak aku pergi bersama-sama ke gunung untuk mengasingkan diri, tapi aku-aku menolaknya, suaranya terdengar penuh penyesalan. Mengapa kau tidak ikut dengan kakakmu, Suheng? Ooyang bu memandang gadis itu dengan metu, tajam dan mesra. Sumoy, bagiku, pekerjaan ini dan semua urusan ini tidak ada artinya. Aku tidak peduli mana yang benar. Dan mana yang salah. Tapi, tapi karena ada kau di sini. Bagaimanakah aku sanggup meninggalkanmu? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.